Kandasnya sebuah kapal itu terkait langsung dengan UKC, Underkill Clearance, yaitu jarak antara dasar kapal, ships bottom, dengan dasar laut. Ketika kapal memiliki UKC, artinya dia tidak kandas. Tetapi ketika UKC-nya 0 atau bahkan minus, artinya bottom touch kapal menyentuh dasar laut alias kandas. Sangat-sangat penting Anda memastikan kapal selalu memiliki UKC di semua perairan, baik itu di pelabuhan maupun di lautan. UKC ada dua. Ada static UKC, ada juga dynamic UKC. Static UKC itu adalah UKC ketika kapal diam tidak bergerak. Dynamic UKC adalah UKC ketika kapal bergerak. Karena kapal memiliki kecepatan terhadap air. Ingat, kecepatan terhadap air, bukan kecepatan terhadap dasar laut. Mengapa demikian? Saya akan jelaskan nanti. Ada dua hal yang menentukan UKC. Hanya dua. Yang pertama adalah kedalaman perairan. Kedalaman yang sebenarnya. Karena kedalaman yang dipeta bukan kedalaman yang sebenarnya. Kita perlu koreksi dengan banyak sekali koreksi. Akan saya jelaskan nanti. Yang kedua adalah draft kapal. Dan draft kapal itu ada static draft dan juga ada dynamic draft. Terkait dengan UKC ini, salah satu faktor yang mengurangi UKC. Artinya menambah draft kapal dan mengurangi UKC adalah squat. Squat adalah penambahan draft kapal diakibatkan adanya kecepatan kapal terhadap air. Bukan terhadap dasar laut. Di antara para penonton, barangkali pernah ada yang mengikuti suatu pembahasan mengenai squat ini. Di tempat tertentu, ketika membahas bagaimana kapal bisa melewati suatu alur tertentu. Alur yang dangkal ketika keluar dari perabuhan atau ketika masuk perabuhan. Dengan memperhitungkan pasang surut. Dan memperhitungkan UKC akibat adanya squat. Di dalam pembahasan itu, diberikan rumus squat seperti ini. Kemudian hasilnya katanya dibagi lagi dengan 10. Saya katakan, rumus ini adalah salah. Dibagi lagi dengan 10 itu salah. Tidak memiliki dasar ilmiah. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tidak memiliki referensi di dalam literatur pelayaran. Dimanapun, tidak ada buku yang mengatakan demikian. Dan tidak ada kurikulum di kampus yang mengatakan demikian. Rumus ini adalah salah. Dan sangat berbahaya. Mohon maaf, saya perlu bahas ini. Karena di zaman informasi sekarang ini, setiap orang bisa memberikan informasi apa saja di internet. Baik informasi bohong, hoax, salah. Bahkan menyesatkan seperti rumus dibagi lagi 10 ini. Mengapa sangat-sangat berbahaya? Saya ibaratkan seperti inilah. Kapal kita akan melewati alur yang dangkal. Kemudian kita berpikir bahwa kita memiliki UKC sebesar 80 cm. Dan kita anggap itu cukup berdasarkan prosedur perusahaan misalnya atau berdasarkan pertimbangan kapten mengatakan 80 cm cukup. Tetapi dengan menggunakan rumus ini, ketika UKC hasilnya dibagi dengan 10, misalnya kita memiliki, sorry, squat. Squat ini hasilnya dibagi dengan 10, Lalu, misalnya kita memiliki squat 1 meter, Lalu dibagi 10, Berarti squat kita anggap hanya 10 cm. Artinya, ada squat sebesar 90 cm yang diabaikan. Apa itu squat 90 cm diabaikan? Artinya penambahan drop sebesar 90 cm, Atau pengurangan UKC sebesar 90 cm diabaikan. Berdasarkan rumus ini loh, Yang dibagi lagi dengan 10. Ketika kita pikir, Ada UKC sebesar 80 cm, Padahal, Ada squat yang diabaikan, Ada penambahan draft atau pengurangan UKC Yang diabaikan karena rumus ini sebesar 90 cm, Maka kapal dijamin akan kandas, Paling tidak touch the bottom. Kita pikir pakai rumus ini, Ada UKC sebesar 80 cm, Padahal rumus ini mengabaikan penambahan draft sebesar 90 cm, Minus 10 cm UKC-nya. Artinya apa? Kapal kandas. Bukan hanya touch bottom, Tapi kandas. Kan minus UKC-nya. Jadi sangat-sangat berbahaya. Nah, Ada orang yang mengatakan, Sementara orang mengatakan begini, Oh, itu kan teori. Praktiknya di kapal, Ya, sesuai dengan keadaan, Sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu pusing dengan teori. Oh, my friend. Itu adalah paradigma, Berpikir yang salah. Mengapa? Karena setiap tindakan di kapal, Untuk memastikan safety, Bukan hanya safety, Juga klaim dengan asuransi lain sebagainya, Kita harus memiliki dasar ilmiah yang cukup. Kita bertindak berdasarkan aturan. Kita bertindak berdasarkan dasar ilmiah. Kita bertindak berdasarkan hukum. Karena jika tindakan kita tidak berdasarkan ilmiah, Dan menganggap dasar-dasar ilmiah, Teoritis itu tidak penting, Disinilah artinya, Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, Integritas kita, Terhadap gelar kita sebagai ahli. Kita itu ahli loh. Ahli nautika. Ahli ekspor. Seorang ahli harus memiliki dasar ilmiah, Selain praktek juga dasar teori yang cukup. Jika tidak mementingkan teori dan ilmiah, Kita akan jatuh pada apa yang disebut dengan The death of expertise. Kata Tom Nichols. Atau matinya keahlian. Keahlian itu sudah mati. Hal penting lainnya, Kenapa teori ini sangat penting? Karena ketika tindakan kita tidak berdasarkan referensi, Dan tidak berdasarkan keilmuan, Itu akan merugikan terhadap klaim asuransi. Misalnya begini, Kapal kandas. Lalu perusahaan mengklaim ke asuransi. Kata asuransi bilang, Itu salah kamu. Kamu salah menghitung UKC. Karena salah menghitung squad. Mau apa? Rumus yang kita pakai salah? Itu salah kita. Akibatnya perusahaan rugi. Jadi sangat penting sekali dasar. Nah, Di sini, Saya akan membahas, Apa itu Squad? Yang sebenarnya. Bagaimana rumus yang sebenarnya? Asal-usul rumusnya dan referensinya. Dan ingat, Squad itu ada dua. Ada di open water, Ada di perairan terbuka, Dan ada confined water. Di laut terbuka, Itu hanya satu kali. Tetapi di confined water, Atau di perairan sempit, Di perairan yang terbatas, Itu dikali dua. Pertanyaan saya, Apa sih confined water itu? Apa batasnya? Kemudian selebar apa sih? Dan sedalam apa sih yang confined water itu? Itu terkait dengan blockage factor. Saya akan bahas nanti. Selanjutnya, Saya akan juga nanti akan saya bahas tentang, Safety depth. Bagaimana menentukan safety depth. Safety contour. Shallow contour. Dan juga deep contour. Nah, Mengenai deep contour ini, Di dalam ekdis itu perlu disetting. Deep contour itu apa artinya? Artinya perairan dalam. Pertanyaan saya, Apa sih yang disebut dengan perairan dalam? Kita hanya tahu perairan dangkal, Perairan dalam. Batasnya itu apa sih? Batas kuantitatif. Dasar ilmiahnya itu apa sih? Berapa meter sih perairan dalam itu? Dan, Yang saya temukan, Di prosedur perusahaan, Dan juga dalam literatur-literatur pelayaran, Saya cari di internet. Dan barangkali Anda bisa bertanya kepada dosen, Atau senior, Atau kapten, Atau perwira di kapal. Coba bertanya, Deep contour itu, Berapa sih? Deep contour itu? Bagaimana cara menentukannya sih? Berapa meter gitu loh? Jika Anda menemukan jawabannya, Silahkan komentar di bawah ini. Tapi, Nanti saya akan bahas, Apa sih batas-batasan deep contour? Saya menemukan sebuah referensi, Dari, US Coast Guard. Apa itu deep contour? Berapa meter patokannya berapa? Oke, Jangan lupa like dan subscribe, Karena setelah ini, Saya akan bahas satu persatu semua nanti. Apa itu squat? Bagaimana UKC? Dan bagaimana menentukan kedalaman perairan? Karena kedalaman itu perlu dikoreksi dengan apa saja? Misalnya, Dengan Barometer, Ada juga Tide, Chat Datum, Dan lain sebagainya, Banyak faktor. Begitu juga, Bagaimana cara menentukan draft sesungguhnya kapal, Ketika kapal bergerak? Karena draft kapal perlu dikoreksi dengan apa? Squad. Memberi tungguan squad yang benar. Kemudian koreksi apa? Healing effect. Bagaimana menghitung healing effect? Lalu, Pitching effect. Bagaimana menghitung pitching effect? Kemudian juga ada pengaruh katzok, Yang mengurangi kedalaman perairan, Yaitu category of zone of confidence. Ada pengaruh dari survey tolerance, Tekanan udara, Tekanan udara pun berpengaruh terhadap perhitungan UKC. Semua itu akan saya bahas di sini, Di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, Pembahasan-pembahasan itu silahkan temukan di kolom deskripsi ini. Kalau belum ada, Berarti belum saya bikin videonya, Tapi pasti saya akan bahas satu persatu. Yang jelas, Dukung channel ini, Karena channel ini akan memberikan pengetahuan-pengetahuan Yang bisa dipertanggung jawabkan, Memiliki referensi yang jelas, Dan, Pasti bermanfaat bagi Anda nantinya. See you next time. Like and subscribe. Bye-bye.